Di tengah lesunya ekonomi di masa pandemi, kelompok peternak ikan di Tulungagung mendapat bantuan modal hampir 200 juta rupiah dari PT KAI. Modal tersebut digunakan untuk membuat kolam ikan dan dikelola secara kolektif. Bantuan modal ini diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan Pokdakan, Mutiara Barokah, Desa Bendil, Jawetan, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Bantuan dari PT KAI berupa modal usaha mencapai hampir 200 juta rupiah. Rencananya akan digunakan kelompok untuk mengembangkan usaha budidaya ikan yang dikelola bersama. Program bantuan modal tersebut diprioritaskan untuk membantu kelompok usaha masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Usaha kelompok biar menjadi lebih baik, karena ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh kelompok. Jumlah anggotanya berapa mas? Jumlah anggotanya sebenarnya ini ada sekitar 20. Rencananya untuk? Untuk pembuatan kolam, kolam kelompok ya. Kolam kelompok ya. Jenis ikan yang dielihara apa? Kalau ikannya ini bervariasi. Ini yang paling banyak memang ikan hias. Jadi segala macam ikan hias di sini kan memang ada. Kalau 27 ini?